Mohon halaman 1-3-6 Dari mana kita takdir mus'am Sebagai tanggungan daripada Ibu-ibu Yang baru tiba Kita masuk ke luar diri ini Kecuali yang kuduh Yang kuduh lebih baik masuk ke Ke dewan sholat Supaya anak-anak kita istilah Laki-laki yang tidak dikeluarkan Kau bapak yang telah disampai Kita langsung masuk ke dalam Menyelamkan diri yang air Yang ini kita Selain daripada kita memperoleh Memperoleh pahala Pahala untuk kita membenarkan Tuhan Belajar agama dan juga Pahala kita Alah-alah di dia Sila Ya semuanya Ya semuanya Ya semuanya Ya semuanya Yang sekarang di sebelumnya Ini untuk dikitabkan Allah SWT Sebagai kuat lima Mari kita tutup dan tawaduk Memohon kepada Allah SWT Semoga doa kita dihabiskan oleh para maikat Kalau mereka telah menanemkan wakil Insya Allah Siapa kita bukankan Dibuka bersingkat Langit yang berbunuh itu Segala Hajat Kita akan Percapai Mudah-mudahan kita Semuanya Dan mudah-mudahan Anak kita semuanya Mita di anak yang salih Salihah Anak adi ziyah Anak uli ziyah Salihah Alhamdulillah 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 selamat menikmati 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 Alhamdulillah dosamu dan bukakanlah pintu gerliahmu. Apa? Dapat pahala. Jadi semuanya dapat pahala. Maka dari kiamat akan diberikan pahala itu tanpa jatakan. Ujubri yaumma'idin na'imah. Nizahriya khotiyah. Nizahriya khotiyah. Nizahriya khotiyah. Nizahriya khotiyah. Nah, jadi istilah. Perlunya kita penat. Perlunya kita belajar. Perlunya kita mencari nampak. Bapak-bapak keluar rumah depan sahara. Tunjuannya untuk menjadi nafkah. Bekerja dengan ikhlas. Memberikan makan minum ke orang istrinya. Cepada anak-anaknya ke sekolahnya. Semua pahala. Kalau itu ada ilmu. Kalau tak ada ilmu. Tak bisa tahu apa itu pahala. Nah, jadi dengan ketinggian. Ilmu lah. Dia dapat memberi berokat. Kepada maksudnya. Sehingga dia ada kiamat. Dia meluang. Mukanya diriak. Dalam keadaan hekti. Oke, selesai. Kemudian. Allah Ta'ala menurangkan dalam ayat yang ke-18. Oke. Dan ke-19. Inilah yang lalu lepas. Belum selesai. Apalah yang muhuna ilal-luki bidik jai. Wa muli kuat. Adakah tidak melihat mereka kepada unta. Maksudnya. Apakah kamu tidak memperhatikan. Bagaimana. Allah ciptakan. Unta. Bagaimana. Unta itu ciptakan. Kok tak pikir. Kenapa Tuhan memberikan contoh kepada unta. Sebab orang Arab itu. Pelihara unta. Dan unta itu. Makhluk yang lain. Yang lain. Itu juga dikerangkan. Unta sajalah. Binahkan yang mempunyai kantor. Pegantor. Yang dipisahkan dalam urutnya. Nanti apabila dia panas. Gahusan di padang masir. Biar dikeluarkan airnya. Diminum. Tak perlu memisahkan majikan. Itu unta saja. Mungkin tak punya. Lembu tak punya. Kambing tak punya. Anding tak punya. Semua tak punya. Gajah pun tak punya. Hanya unta saja. Dan ustan ini. Selain daripada mempunyai kantor air. Kalau dia duduk. Dengan dua kali. Dua kali. Duduk. Terus. Jadi ibu bapak. Kalau pergi mengulau. Bagi haji. Nanti ada. Ada. Unta macam. Ibihan itu. Hati hati tu. Opasanya. Diburau. Tak bergerak. Tak perlu. Tak perlu. Terus. Bergerak. Dia punya. Maaf. Dia dua kali. Dua kali naik. Digerakkan begitu. Siapa itu? Allah Cipta kan macam itu Fikirkan macam cipta kan Bagaimana lagi setelah itu Kau fikirkan lagi tentang langit Kau tak fikirkan Macam mana langit itu Ditinggikan Mana ada siap langit ini Kalau bertinggi Kalau kita pergi naik ke masalah Subhanallah Luar biasa Kita lihat Bagaimana kabar terbang boleh terbang Penuh dengan barang Kemudian awan bergerak Kita masuk Masuk awan Bawa awan Terus penuh dengan kabung Kalau kita lihat ke bawah Ceperti kita dari bawah-bawah Dia ke atas Itulah dari kabar terbang Kalau kita lihat keadaan yang sebenarnya Terpikir Mana itu Tumi Langit Langit Lagi fikir Ada biasa Seharusnya Macam mana Tua pikir Langit Kalau tak fikir Siap mencintakan Itu semua Terpikir Wah ilal shibali Kait panuh shibat Wah Basta Gini aku Bagaimana Bagaimana Gunung Gokit-gokit itu Disegapkan Macam mana Gunung itu Segap Terpikir Bagaimana Bagaimana Bumi itu Didatarkan Bumi datang Bagaikir Bagaikir Ini kepada Rasulullah Bagaikir Rila Peringatan Ingatkanlah Mereka itu Sesungguh yang kau Bagaikir Sesungguh yang memberi Peringatan Sebenarnya mereka Lasta'alayhim Dimosoyitir Sebenarnya Bagaikir Yang ke Lasta'alayhim Dimosoyitir Ayat Jawa Pondua Tidak Mau memaksa Akan mereka Maksudnya Rasulullah Itu Tidak memaksa Bumi Tadu Silahkan Bumi Tidak memaksa Bumi Tidak memaksa Belajar yang Tidak memaksa Mereka Bumi Apabila Kalau Mau masuk Kumpul Yang penting Hati Malanya Insyaallah Tidak Kita Jangan Ciasyakan Allah Tidak Akan Menyanyiakan Orang Yang Tak Menyanyiakan Ya Allah akan memperhatikan Dan Allah akan Barangkan jalan Lebih daripada Anda berikan Tuan-tuan dan buku sekalian Ingat Berikan Berikan Peringatan Untuk Hanya Berikan Berikan Peringatan Lazzalaihim Bimuswayqin Sila Atau maqda akan mereka Illa man tawallahu Zabar Tapi siapa yang berkali Zabir Maka Adab Allah Yang sangat Cahsyat Dan sangat Membesar Inna ilayna Iyabarud Sesungguhnya Daripada kami Kembali mereka Unma Inna alayna Hidabarud Kemudian Sementara itu Tadi atas kamilah Perhitungan Tadi Allah Tadalah yang berhak Untuk Menghidmat Amal Tidak seorang pun Yang dilugikan Pada jamaah Semua Selesai Sudah Kurayah Suwa'al Wasyid Kemudian Surah Al-Fajr Surah Al-Fajr Ayat Surah Al-Fajr Bismillah Bismillah Ruhman Ruhman Ruhim Bismillah Ruhman 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 Berhad Ruhman 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 Surah Al-Fajr Ruhmas Ruhman Ruhmin Terima kasih telah menonton! 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 Tersingkat! Terima kasih telah menonton! 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 Semoga! Sama menonton! Kepada pilih darah pilihan untuk banyak salahkan pilihan 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 api Baik itu jenisnya, baik. Demi waktu pacar, demi malam yang sepuluh, yang sepuluh. Demi yang genap dan yang janjin, yang masuk berpasangan. Ini tidak renungan, tanpa ada genap, ada janjin. Ada lagi yang menamakan genap janjin, ada pasangan. Laki, perempuan, atas, bawah, malam, siang, ini manusia gak renungan. Kenapa cuma bikin asal jahit dua-dua sepatang-sepatang itu? Nah ini semuanya menamakan, demi malam apabila berlangsung. Adakah pada yang didikan itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berangkal? Tidaklah kaum Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhan memperlukan terhadap kaum A'ad. Yaitu penduduk ibu kota kaum A'ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang bercakang langit, yang tinggi-tinggi. yang belum pernah dibangun ke suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Dan terhadap kaum A'ad yang memotong batu-batu, yang memotong batu-batu besar di lepas. Masih terangkat kemudian. Dan terhadap si Ra'ul yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar. Yang berbuat tunak-unak maku Tuhan. Ya dalam negeri, lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Karena itulah, Tuhanmu melimpahkan cemeni alas kepada mereka. Ini maksud kita akan beratang di depan, rahsia-raksia. Saya tak berdua pun waktu. Maksudnya nanti fikir. Tuhanmu melimpahkan. Tuhanmu melimpahkan. Padahal mereka itu mempunyai bangunan bercakang langit luar biasa. Belum pernah ada di negeri lain. Begitu juga. Tuhanmu melimpahkan Tuhan. Memerat. Hityam kepada wajahnya. Bagaimana Allah bina meminatakan Tuhan? Tuhanmu melimpahkan Tuhanmu. Setelah mereka datang mencikik leher dia. Dia mengatakan. Aku beriman kepada Tuhanmu. Seperti Isra'il. Tuhanmu melimpahkan Tuhanmu. Tuhanmu melimpahkan Tuhanmu. Tuhanmu melimpahkan Tuhanmu. Tuhanmu melimpahkan Tuhanmu. Setelah mereka pencapaian. Tuhanmu merimpahkan. Tuhanmu melimpahkan. Tuhanmu melimpahkan. Hukum. Seterusnya, Ya Rasulullah, kenapa Nabi menghukum itu? Seterusnya, disitulah kaum takut yang dihidmatkan Allah. Dia sakut berhidmat-hidmat Allah, sakut tutupi kaum takut, sakut bukan. Maka kita, ukuran-ukuran, ya, negeri yang suami yang kita bintai. Mari kita, jadi gak mencuri ini negeri yang penuh dengan rahmat Allah. Dengan cara kita, bagaimana? Dengan cara kita beribadat oleh Allah, s.w.t, ahli perusahaan Allah, masih tidak dikenuhi. Maka Al-Quran menerangkan. Sekiranya, mari begini, sekiranya. Kamu, sekiranya penduduk negeri, betul-betul beriman dan bertambung kepada Allah. Maka Allah Ta'ala akan bukakan pintu muhmat. Datang dari langit, keluarga bumi. Walau anna ahlal kuah alam. Walau anna ahlal kuah alam. Sekiranya, penduduk negeri ini beriman dan bertakwa berwafadah kepada Allah. Allah Ta'ala, lah patah na'al alaih barokat. Perjayaan kami buka, beberapa berkat. Tapi jangan lupa daratakan. Di buka rahmat oleh Allah. Minas jolak datang berlangit. Walauqurummi. Itulah, semoga Allah menjadikan negeri ini Walau anna ahlal kuah alam. Baik, iban. Surat berwafur. Negeri yang aman mahmur. Penuh dengan rahmat Allah. Dengan cara kita banyak bersyukur kepadanya. Jangan menafikan nikmat Allah SWT. Baik. Cukup sampai itu saja, Tuhan dan Tuhan sekalian. Cuma karena minggu lepas, Saya belum selesai menguraikan bergeran kesihatan. Saya memulai kembali Barangkali ada belajar yang tidak khabir. Yang pertama, Biasakan Anda mati senur subuh. Senur ta'ajud mati. Dan itu dapat mengurangkan berat badan. Mati senur subuh dapat mengurangkan berat badan. Kemudian dalam semen ta'ajud Anda lebih yang suci. Dalam suci itu Anda menafis bahan Allah SWT Ini sebelas kali. Yang biasa diri mas tiga kan. Dan sebelas kali. Bahan Allah SWT Lampakan. Kalau sekiranya ada waktu lagi Ada sepuluh lagi ekstra jumlah yang Tidak kurang lebih berat. Satu milik. Kenapa? Sebab di dalam Kepala kita ini ada Jatuh ruangan yang susul Yang memerlukan Jatuh ruangan itu sepuluh darah. Sehingga dengan sujud itu Dengan berat sujud Maka hilanglah setelah. Ya itu hilang setelah. Yang kedua Pasir-pati Kalau kita mempunyai ismi Ambil 21 ismi Menghadapi gelar Dan Anda mempunyai Setelah setelah satu biji Mempunyai gelar Semuanya seperti makan Gududu-gudu Jangan buka mulut Kemudian Bigi berikutnya Juga diselai Semuanya Tujuh biji Tujuh diselai Bukan dimasukkan Tujuh biji Wah Satu saja Kalau mulut Anam baca doa Doa berahmati Macam-macam doa berahmati Ya Baik Nah Untuk sementara Anda buka buku Rosi Buku yang berwarna Grip Halaman Halaman 47 Ini doa Yang termasuk Di dalam Surah Al-Ambian Ayat 99 Ini untuk mendatangkan Ketenangan Ketenteraman Dapat ilmu Dan hikmah Otaknya tajam Dapat meningkatkan Meningkatkan Apa arti cerdasan Ini diperangkan Dalam kitab Oleh Al-Imam Bilaludim Asyumi Dengan kitab Tersirah 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 Bersirah Bersirah Bismillahirroh Malirrohim Bismillahirroh El-Imam Bersirah Assalamuala selamat menikmati ini Allah Ta'ala yang punya kerja, bukan Nabi Sulaiman, bukan Daud, walaupun bulung-bulung sama dia, bulung-bulung sama dia, semuanya sama dia, bukan Nabi Sulaiman punya kerja. Kau guna apa ini? Kami yang buat. Nah, ini barusan. Dan disertakati kerupanya datang lama, ini adalah doa untuk berat hati dan supaya senang menangkap. Kalau kita suka berupa, ambil dalam buku yang berwarna hijau muda. Itu dari sebuah drama yang bernama Al-Hadis. Al-Hadis, 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 Al-Hadis. Alamat setrakuna, buku warna hijau muda, yaitu amalat ulama salam ini perlu dibaca hari-hari. Anak kita, diri kita, baca. Makanya apa? Ya Allah tambahkanlah aku ilmu dan berikan aku kemahaman. Jadi, kita paham. Alamal insana ma'alam ya'ulam Yang kedua, ini surah Al-Adis ini yang kelima. Yang kedua, Alamal insana ma'alam ya'ulam Dia Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dan ketiga, Sama'alilu kebalasan Tuhan. Kami membacakan Al-Nuhan kepadamu, maka kamu tidak akan lupa. Wajib selama-lamanya. U'ayyahu wa'ayu. Kalau tidak akan melakukan Ibris itu sekali ayat baca, sampai bila-bila tak akan lupa. Kalau kita seperti ini, wah. Kenapa kita membalaskan? Baik, saya akan hadiakan satu amalan pertama. Bahagian yang ketiga, maafkan yang punya Tuhan, dan warga itu tidak, Anda kiri merangkui semua Rizkiyat Barakah. Tapi tidak ada yang mungkin, tidak ada yang mungkin. ya ya patahuh ya patahuh ya alimuh ya alimuh ya sabihuh ya sabihuh ya musir ini saya terima daripada Syekh Muhammad ya patahuh ya alimuh ya sabihuh ya musir ini dibaca sebelah kali saja pagi dia akan dibuka semua pintu rahmat kemudian dia alim pandai semua diajar oleh Allah dan kemudian ya sabih wahai Tuhan jangan dengar kita dengar ya Rasul kita melihat syekh Muhammad melihat dengan mata kepala dan melihat dengan hati ya patahuh ya alimuh ya sabihuh 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 terakhir ini daripada orang Mekah tak perlu mengetahui terakhir dan dua ulama lagi satu dari Indonesia juga ulama yang mempunyai baik hati terakhir nah itu terakhir terakhir pengguna semua pintu kebaikan ya abadbah ya alim ya sabihuh ya sabihuh ya sabihuh ya sabihuh kalau boleh baca jaman 11 kalau boleh ini mati secara 11 dia sabihuh ya sabihuh ya sabihuh ya sabihuh ya sabihuh untuk memperlisihi ini mati secara saya masih tutanya ya sabihuh ya sabihuh ya sabihuh ya sabihuh ya sabihuh ya sabihiuh Ya khatah, ya khatah, ya khatah, ya khatah, ya khatah. Ya khatah, ya khatah, ya khatah, ya khatah, ya khatah, ya khatah. Sampai jalanan kita baca, sampai rumah baca, bahkan berbaca, 5 orang-5 orang baca. Tapi kalau ditulis, sampai rumah tinggal kan, telingakan, tunggu, waktu depan, waktu raja itu insya Allah. Insya Allah apa? Ya, minta. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton